assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani 3 hari lalu kita membuat pupuk di ember ini kita akan lihat perbedaannya nanti pupuk dari sabut kelapa ini yang sudah dipermentasi menggunakan ragi dibanding dengan yang tidak dipermentasi menggunakan ragi sahabat ya Nah untuk membedakannya admin coba dulu ini remas sabut kelapa bersama air bening sahabat ya air bersih dicampur dengan sabut kelapa lalu kita remas-remas sabut kelapanya ini untuk membedakan warna tanin dan warna sabut kelapa yang sudah dipermentasi sehingga taninnya sudah berkurang ya jadi kita nanti akan bandingkan warna yang tidak dipermentasi menggunakan ragi dengan warna yang dipermentasi menggunakan ragi dari cairan sabut kelapa sahabat ya Oke sahabat tani admin akan kita remas dulu ini sabut kelapanya sekitar 10 menit sahabat ya ya sahabat tani ini air yang kita remas bersama sabut kelapa setelah 10 menit warnanya berubah kecoklatan seperti ini ya kurang lebih seperti teh ya seperti warna teh ketika air bersih dicampur dengan serabut kelapa nah inilah yang disebut jad tanin pada serabut kelapa sahabat ya Oke sahabat tani admin akan teruskan ini meremas-remas untuk mendapatkan kalium dari serabut kelapa jadi sekaligus kita pembuktian sekaligus admin akan membuat pupuk kalium super dari serabut kelapa yang dipermentasi menggunakan jakabak sahabat ya kalau sudah punya jad tanin dan jakabak kita bisa mudah membuat pupuk apa saja sahabat ya membuat pupuk nitrogen udah pasti membuat pupuk pospat udah pasti bisa dan juga kali ini kita akan membuat pupuk kalium sahabat ya Oke sahabat tani kembali ke permasalahan yang tadi kita akan membedakan yang ada jad taninnya dengan yang berkurang jad taninnya karena sudah dipermentasi menggunakan ragi yang dicampur dengan ketan waktu itu ya dengan tepung ketan waktu itu kita campurkan bisa juga sebetulnya menggunakan air cucian beras kebetulan waktu itu kita tidak punya air cucian beras Oke sahabat tani admin akan buka dulu ini ini embernya agak susah juga ini ya soalnya ini rapat ya Oke sahabat tani admin akan tunjukkan ke teman-teman semua admin akan perjelas ya kita angkat ini embernya ya teman-teman bisa teman-teman lihat di sini sudah ada gelembung sahabatnya pada cairan air rendaman sahabat kelapa ini sudah ada gelembung-gelembung di permukaannya dan warnanya seperti teh encer ya tidak seperti teh yang tadi itu yang dibawah tadi itu tehnya lebih pekat ya warnanya untuk melihat jelasnya kita tuangkan dulu ke gelas sini sahabat ya Nah bisa teman-teman lihat ya ada busa di atasnya ini artinya sudah ada aktivitas mikroba Nah bisa teman-teman lihat ya berbeda ya warnanya dibanding dengan yang ini ya dengan sahabat kelapa yang tadi di remas itu nah seperti ini sahabat ya untuk perbedaannya Oke sahabatan nih kurang yang puas rasanya ya kita perjelas lagi nah seperti ini sahabat jadi yang dipermentasi menggunakan ragi ini ya yang di gelas ini ini lebih encer ya kelihatannya ya lebih agak bening ya untuk warnanya Nah seperti ini sahabat lebih agak bening dan ada busa ya Nah dibanding dengan yang ini kalau yang ini lebih pekat ya seperti teh pekat ya seperti cairan teh yang sudah diendapkan menggunakan teh yang yang sudah lama itu ya sahabat ya jadi lebih pekat Nah untuk yang ini ini lebih pekat ya untuk yang hanya diremas aja dicampur dengan air bersih lebih pekat ya seperti teh lebih kental ya teh kental Nah tapi kalau untuk yang ini ini terlihat lebih agak bening sahabat ya warnanya agak kekuningan ya seperti cairan kunyit Nah tapi kalau untuk yang ini seperti cairan teh pekat ya teh kental ya Oke sahabat tani kita akan lanjutkan karena ini sudah capek admin meremas ya kita akan tetap jadikan ini sebagai pupuk sahabat ya walaupun sudah kita ketahui ini ada jataninnya kita akan fermentasi menggunakan cairan jakaba sahabat ya ini kebetulan di botol ini ada jakaba kita akan gunakan sebagai tater untuk mempermentasi cairan sabut kelapa tentunya kita tambahkan juga dengan ini ya sahabat ya karena sudah dituangkan sayang juga kita akan masukkan juga ke botol ini sebagai starter juga sahabat ya supaya kita mendapatkan ragi dari fermentasian cairan sabut kelapa yang kita rendam itu sahabat ya jadi untuk pembuatan pupuk yang ini sebetulnya kita masih menggunakan ragi cuma raginya lebih sedikit sahabat ya dan pada video kali ini juga admin akan membuktikan juga apakah benar jakaba itu bisa menetralkan tanin ya untuk yang di ember itu kan kita akan dinetralkan menggunakan rumen kambing tapi kalau untuk yang ini kita akan coba dinetralkan menggunakan jakaba sahabat ya karena jakaba juga bisa bisa menetralkan ya oke sahabat ini kita akan melanjutkan proses pembuatan pupuk jakaba jaka sapa ya jakaba dari sabut kelapa sahabat ya oke sahabat ini selanjutnya karena ini kita akan membuat jakaba maka kita perlu makanan sahabat ya yaitu karbohidrat nah karbohidratnya kita menggunakan tepung dan juga air kelapa sedikit sahabat ya sebagai makanan jamur jakaba ketika proses fermentasi nanti oke sahabat ini admin akan tuangkan dulu ini satu gelas ketannya ya ini tepung tepung beras rose bran tepung beras ketan kita akan gunakan satu gelas ini untuk makanan jakaba kita ya yang dicampur dengan air kelapa sedikit oke sahabat ini tepungnya sudah kita dapatkan ya satu satu gelas tepung beras ketan rose bran sahabat ya kita akan campur bersama air kelapa sahabat ya dan juga serabut kelapa yang sudah kita remas dicampur dengan air bersih tadi sahabat ya yang sekarang sudah berubah berwarna coklat ya gunung kecoklatan seperti warna teh oke sahabat ini selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam botol ini botol ini ini botolnya 1,5 liter sahabat ya kalau untuk kapasitas botolnya ya sahabat ini untuk pupuk calium ini iniừmos bisa kita cukup bersama air kelapa kasut dengan air ke dalam tempat yang dikak Ini praktis ya Kita menggunakan cairan ragi sedikit Tambah air kelapa Dan juga tambah air cucian beras Kalau ada sahabat ya Kalau tidak ada bisa menggunakan tepung seperti ini Satu gelas per air Satu liter setengah Tepungnya satu gelas saja Itu juga bisa mewakili air cucian beras Oke sahabat Tani Selanjutnya kita kocok dulu ini Jakaba super dari serabut kelapanya Oke sahabat Tani Karena ini membuat Jakaba Kita perlu fermentasi Minimal 15 hari Satu bulan lebih baik Kita juga akan lihat nanti perkembangannya Insya Allah ya Nanti admin akan upload kembali Dan ini seperti biasa ya Kita tutup bisa menggunakan kain Atau menggunakan tutupnya juga bisa Kita menggunakan tutupnya saja Tapi jangan diputar ya Diginiin saja Jadi supaya udara bisa masuk Oke sahabat Tani Terima kasih sudah menyaksikan Dengan lupa fermentasi 15 hari Untuk dosisnya mengikuti dosis Jakaba ya 100 ml untuk spray per 15 liter air Dan 200 ml untuk kocor per 10 liter air Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau